Di video kali ini saya akan membahas tentang cara dan fungsi menautkan channel YouTube dengan akun Google Ads atau AdWords Untuk menautkan channel YouTube dengan akun Google Ads dapat dilakukan dengan dua cara yaitu bisa melalui pengaturan Creator Studio atau bisa juga melalui dashboard Google Ads Yang pertama saya akan menjelaskan cara untuk menautkan channel YouTube dengan akun Google Ads melalui pengaturan yang ada di Creator Studio channel YouTube kita Langkah yang pertama masuk terlebih dahulu ke dalam pengaturan di Creator Studio Kemudian pilih tab menu setelan channel, setelah itu pilih lagi tab setelan lanjutan Di situ akan terdapat pilihan untuk menautkan akun Google Ads dengan channel YouTube yang kita miliki Untuk email antara channel YouTube dengan akun Google Ads tidak harus sama Walaupun emailnya berbeda tetap bisa kita hubungkan Selain itu channel YouTube juga dapat ditautkan lebih dari satu akun Google Ads Dan sebaliknya akun Google Ads juga dapat ditautkan lebih dari satu channel YouTube Jika sudah langkah selanjutnya klik tulisan tautkan akun Kemudian isikan informasi atau data yang diminta Dan pilih izin akses yang ingin kita bagikan kepada akun Google Ads tersebut Untuk izin akses yang pertama adalah akun Google Ads dapat melihat data atau metrik penayangan organik Yang didapatkan setelah orang yang sama melihat iklan video kita Sedangkan untuk izin akses yang kedua adalah akun Google Ads nantinya dapat menampilkan Atau menargetkan iklan kepada orang yang mengunjungi dan berinteraksi dengan channel kita Dan untuk izin akses yang terakhir adalah akun Google Ads nantinya dapat melihat data mengenai cara yang digunakan orang lain Ketika mereka berinteraksi dengan channel kita setelah melihat iklan video tersebut Misalnya saja orang tersebut setelah menonton iklan video Kemudian orang tadi melakukan interaksi seperti menyukai video, subscribe channel, share video, dan lain-lain Ketiga fitur izin akses ini dapat kita pilih semua Ataukah hanya memilih salah satu saja sesuai dengan keinginan dan keperluan kita Langkah selanjutnya isikan nama link pada kolom yang telah disediakan Karena channel YouTube dapat ditautkan lebih dari satu akun Google Ads Agar nantinya tidak membingungkan Maka isikan nama link tersebut sesuai dengan nama yang mudah dikenali Atau diingat antara tautan akun yang satu dengan akun yang lainnya Sehingga jika nantinya kita ingin mengedit atau menghapus tautan tersebut Maka tidak akan terjadi kesalahan Langkah selanjutnya isikan ID pelanggan dari akun Google Ads ID pelanggan ini biasanya terdiri dari 10 digit angka Yang terdapat di samping foto profil akun Google Ads Jika pengisian data sudah lengkap Klik tulisan selesai Kemudian simpan setelan tersebut Maka permintaan penautan tadi akan otomatis terkirim kepada akun Google Ads Sampai si pemilik akun menyetujui atau mengkompirmasi permintaan tersebut Nah jika kita adalah pemilik dari akun Google Ads itu sendiri Dan pesan atau notifikasi penautan tadi sudah masuk Klik tulisan view untuk meninjau permintaan penautan tersebut Pada tabel action link request klik lagi tulisan view request Setelah itu kita tinggal memilih untuk menyetujui penautan channel YouTube tersebut Jika sudah disetujui maka channel tadi sudah terhubung dengan akun Google Ads Dan untuk lebih pastinya kita bisa mengecek statusnya di setelan lanjutan channel pada creator studio Seperti yang terlihat status penautan yang tadinya menunggu persetujuan Sekarang statusnya sudah terhubung Penautan channel YouTube ini juga dapat kita lakukan melalui dashboard Google Ads Untuk caranya masuk terlebih dahulu ke dalam menu tools and settings Setelah itu pilih menu link akun Kemudian klik detail pada menu platform YouTube Selanjutnya untuk menambahkan channel YouTube yang ingin ditautkan Klik tulisan add channel Setelah memilih channel yang dimaksud Kemudian pilih lagi eye on this channel jika kita adalah pemilik channel tersebut Dan pilih someone else jika kita bukan pemilik channel YouTube tersebut Jika sudah klik tulisan go YouTube atau send request Untuk memproses permintaan penautan tadi Jika kita adalah pemilik channel itu sendiri Maka kita akan langsung dibawa pada tampilan dashboard creator studio channel Di sini kita tinggal langsung mengisikan nama link penautan Jadi tidak perlu lagi mengisikan ID pelanggan Langkah selanjutnya klik tulisan tautkan Untuk menyetujui permintaan penautan tadi Maka penautan tersebut sudah berhasil dilakukan Dan untuk lebih pastinya kita bisa mengecek statusnya melalui setelan lanjutan channel Pada creator studio seperti penjelasan sebelumnya Di sini saya memiliki contoh kampanye iklan video Di mana dapat kita gunakan sebagai perbandingan sebelum dan sesudah menautkan channel YouTube dengan akun Google Ads Pada kampanye yang saya pause atau hentikan adalah Kampanye iklan di mana channel YouTube tersebut belum saya tautkan dengan akun Google Ads Sedangkan dua kampanye iklan yang masih aktif dengan nama link channel ditautkan Adalah kampanye iklan yang saya buat setelah channel YouTube tersebut saya tautkan Pada tabel Rnet View di kampanye link yang sudah saya tautkan Akan terlihat dan terus bertambah jumlahnya Jika orang yang sama menonton video iklan kita Kemudian menonton lagi video lainnya di channel kita Jadi Rnet View ini adalah metrik data Keuntungan view atau penayangan organik yang kita dapatkan dari mengiklankan video tersebut Dan ini hanya dapat terlihat jika channel sudah ditautkan dengan akun Google Ads Jika kita klik kampanye iklan tersebut Maka akan terlihat keterangan yang lebih lengkap Seperti jumlah orang yang sudah subscribe channel kita Menyukai video kita Dan bisa juga kita atur untuk melihat metrik laporan terkini lainnya Selanjutnya jika kita ingin membuat sebuah penargetan iklan Pilih menu Audience Manager Kemudian klik ikon tambah Dan pilih lagi menu YouTube User Nah fungsi penargetan ini adalah Kita dapat menargetkan iklan untuk ditampilkan Kepada orang-orang yang memiliki interaksi dengan channel YouTube kita Misalnya saja iklan tersebut akan ditampilkan Kepada siapa saja yang pernah menonton video di channel kita Dalam kurun waktu tertentu Kemudian siapa saja orang-orang yang pernah melihat iklan video di channel kita Subscriber channel kita Orang yang pernah mengunjungi halaman channel kita Orang yang menyukai video di channel kita Orang yang menambahkan video kita di dalam playlist YouTube-nya Dan orang yang membagikan video dari channel kita Jadi keuntungannya iklan kita dapat tayang kepada orang-orang yang lebih relevan Atau tertarget dan memiliki minat atau interaksi yang tinggi terhadap channel kita Sehingga kemungkinan besar tujuan dari iklan tersebut akan tercapai Sekian dulu video saya kali ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk mendapatkan informasi dan tutorial penting terbaru lainnya Terima kasih